Ayo, siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Masya Allah, ternyata Bang Arief sudah bisa mandi sendiri ya Nah, mandi sendiri Yaitu mandi minimal 2 kali sehari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala pun tidak syukur kepada Allah SWT Dengan nikmat dan rahmat dari Allah Kita masih bisa berjumpa dengan Ustazah Isni dalam pembelajaran dari kita Kemudian, salam dan salam kepada Beginda Rasulullah Muhammad SAW Selaku usulah dan putuah kita Setelah dan sampai akhir zaman Baik, menanda soli dan soliha Apa kabarnya semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah SWT Kemudian, menanda soli dan soliha Jumpa lagi dengan Ustazah Isni dalam pembelajaran tematik kita Pada pertemuan hari ini Sebelum kita mulai Mari ananda semua, usah sama-sama Kita membacakan istighfar Dengan Ustazah Isni sebanyak 3 hari Istighfar, kita mulai Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Alhamdulillah, kita sudah mendengar istighfar Tantanya, kita sudah siap untuk belajar Ya, misalnya Hai, menanda soliha dan soliha Mari sama-sama perhatikan Ustazah Isni Membawakan sebuah hadis Ruwayat Bayhaki Yang bunyinya seperti ini Artinya, Islam itu bersih Maka jagalah kebersihan Sesungguhnya tidak masuk surda Kecuali orang bersih Kecuali orang bersih Kecuali orang yang bersih Ya, insya Allah Jadi, ananda solihan-soliha Dari hadis tersebut Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang bersih Dan Islam itu sangat mencintai orang-orang yang bersih Nah, bersih seperti apa? Nah, ketika kita mau melakukan kewajiban sholat juga Sebelumnya kita melakukan Uduk terlebih dahulu Yaitu untuk mensucikan diri kita Dari hadis dan juga najis Nah, jadi ananda solihan-solihan Kewajiban mensucikan diri itu Merupakan hal utama dalam hidup kita Di dalam Islam Yaitu tentang tohara Artinya bersuh, bersuci Nah, bersuci di sini yaitu Bagaimana kita merawat tubuh kita Nah, jadi ananda solihan-solihan Pada hari ini kita akan belajar Tentang aku merawat tubuhku Nah, jadi kita akan merawat tubuh kita Bagaimana cara merawat tubuh kita Nah, nanti setelah pembelajaran ini Usada berharap Ananda tahu bagaimana cara merawat tubuh Dengan baik dan benar Kemudian ananda juga bisa Menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan Dalam merawat tubuh Serta tahu benda-benda apa saja Yang digunakan dalam merawat tubuh kita Ya, baik ananda solihan Nah, baik ananda Dalam kegiatan sehari-hari Kita melakukan banyak hal Nah, melakukan banyak hal Sehingga tubuh kita lelah Kemudian mengeluarkan keris keringat Bagaimana bau keringat? Ba? Bau Nah, setelah kita bermain Usai belajar dengan kawan-kawan Kita berkeringat Nah, yang harus kita lakukan adalah apa? Mandi Ya, benar Yaitu mandi Ya Ayo, siapa yang sudah bisa mandi sendiri? Masya Allah Ternyata Bang Alif sudah bisa mandi sendiri Ya Nah, mandi sendiri Yaitu mandi Minimal dua kali sehari Ya Supaya tubuh kita nyaman Kemudian bersih dan bebas Dari kuman penyak Penyakit Nah, saat mandi Kita menggunakan apa supaya wangi? Yaitu Sasabun Ya Jadi dengan menggunakan sabun Digosokkan ke tubuh kita Jadi Tubuh kita menjadi wangi dan bersih Dan kuman-kuman pun pergi Ya Takut ya Masya Allah Nah Kemudian Selanjutnya Setelah kita mandi Ngapain lagi? Yaitu Ayo Siapa tahu Setelah mandi ngapain lagi? Gosok gigi Benar Bang Zafir Ya Kita gosok gigi Nah, gosok gigi Berapa kali sehari? Minimal juga dua kali sehari Setelah makan dan sebelum tidur malam Nah, dulu pada zaman Rasulullah juga dikenal dengan bersiwa Nah, ini anak anda Pernah lihat? Ini kayu Ini adalah kayu siwa Dulu pada masa Rasulullah Kayu siwa ini digunakan untuk membersihkan gigi Disikatkan gigi Nah, di dalam kayu siwa ini juga mengandung banyak enzim, vitamin yang bisa menyehatkan gigi kita Kenapa kita perlu bersiwa? Karena dengan bersiwa ini Salah satunya adalah sunnah Rasulullah Dulu Rasulullah ketika hendak sholat selalu melakukan siwa atau bersugi Nah, kalau di zaman kita sekarang menggunakan sikat gigi Ya, menggunakan sikat gigi Jadi menggunakan sikat gigi Nah, kenapa kita harus membersihkan gigi kita? Karena dalam gigi ini kan kita makan berbagai macam makanan Jadi, makanan-makanan itu ada yang nempel di gigi Di sela-sela gigi Ketika tidak disikan Maka itu akan menjadi ladang subur Buat kuman-kuman Nah, kuman-kuman itu bisa membuat gigi kita bau Mulut kita bau Nah, coba bangun pagi siapa yang mulutnya bau? Ayo! Iya! Ada ya mulutnya bau Itu dikarenakan kuman-kuman itu bekerja deh Mengorai makanan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita Jadi, ketika kita gosok gigi sebelum tidur Nah, makanan-makanan itu jadi terbuang Kemudian, selain sisa makanan jadi itu terbuang Dan tidak ada kuman Juga bisa menyehatkan gigi ya Dengan kita recin-musok gigi Sehingga gigi kita juga akan menjadi bersih Nah, kemudian Ini yang saya sudah bilang tadi adalah siwa Paya siwa yang digunakan Rasulullah Jadi, alamkah sangat banyak sekali Ini faedah dalam bersiwa Bahkan Rasulullah pernah berkata Seandainya tidak memberatkan umatku Bapak Allah, maka Rasulullah akan memerintahkan kita untuk bersiwa Setiap kali berhubung Karena orang yang rajin bersiwa atau gosok gigi Itu akan memudahkan dia pada saat sakratul maut Ya, Masya Allah Jadi, yang anda solidar-solihan Tidak ada lagi yang malas gosok gigi ya Terlebih setelah minum susu Makan coklat dan makan makanan-makanan yang lain Baik, sudah paham ya Apa cara kedua setelah mati tadi Gosok gigi Berapa kali? Minimal dua kali setiap hari Oke, selanjutnya yaitu Apa lagi? Nah, coba perhatikan gambar usaha Yuski berikutnya Yaitu sedang apa dihabang ini? Sedang kramas atau cuci rambut? Cuci rambut Kenapa kita perlu cuci rambut? Karena rambut kita juga berkeringat Mengeluarkan bau Nah, setelah kita cuci Rambut kita menjadi bersih Dan juga wangi Biasa kita cuci rambut itu pakai Sampu Boleh pakai sampu Yang anda punya di rumah ya Jadi, mandinya Rambutnya pakai sampu Kalau mandi tadi pakai sabun Kemudian, kalau cuci rambut pakai sampu Oke, baik Karena anda solidar-solihan Jadi, dengan menggunakan sampu dan sabun Jadi, badan kita menjadi wangi Rambut kita juga menjadi wangi Nah, kemudian Selanjutnya, apa lagi yang perlu dibersihkan dari tubuh kita? Yaitu dibersihkan adalah Potong kuku Ayo, coba lihat siapa yang kukunya panjang Nah, jadi potong kuku menggunakan Gunting kuku Ya, dipotong kuku itu Dan Jokowi-Jokowi itu lebih baik pada hari Jumat Selain kita dapat bersihnya Juga dapat pahalanya Ya, insya Allah Jadi, anda solidar-solihan Sudah tahu ya bagaimana cara Merawat kebersihan tubuh kita Nah, ini untuk lebih Karena anda lebih paham lagi Coba diperhatikan gambar berikut Ya Nah, di gambar ini sudah terlihat ya Rangkumannya cara membersihkan tubuh Ketika tubuh kita bau Kita gosok gigi Kemudian kita mandi Sampoan ya Kita cuci rambut Kemudian setelah mandi Kita sisir rambut kita dengan rapi Kemudian potong kuku Seperti usaha Zainis dibilang tadi Kemudian baru kita bersih dan rapi Dan bisa bermain dengan kawan-kawan Nah, terlebih Di masa pandemi corona seperti ini Kita harus sering-sering cuci tangan Pakai sabun ya Jadi harus sering-sering cuci tangan pakai sabun Kemudian kalau pergi kemana-mana Bawa selalu hand sanitizer Jadi kita bisa selalu membersihkan tangan kita Karena tangan ini yang memegang segala macam benda Pegang kenderaan Pegang tangga Yang memang dipegang oleh banyak orang Kemudian tidak lupa pakai masker ya Jadi, kemudian anda semua batasi Tetap berada di rumah Belajar dari rumah ya Jadi, hindari untuk keluar rumah Baik, anda solidan-solihan Itu tentang cara merawat tubuh Dari pertama apa tadi? Mandi Kemudian, gosok gigi Mencuci rambut ya Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Harus kita rawat Karena itu merupakan Pemberian dari Allah Nikmat dari Allah yang harus senang biasa kita jaga Nah, kemudian Nah, selanjutnya Setelah mati tadi Gosok gigi Kemudian Cuci rambut Potong kuku Dan membersihkan pakaian kita ya Karena Seolah-olah muslim yang baik itu adalah muslim yang bersih Karena Islam itu mencintai kebersihan Kemudian Kemudian Selanjutnya Untuk memuji Apakah anda sudah paham Nanti LKS-nya anda bisa Mengerjakan Di buku Bupena Halaman 52 Bupena 1A Yaitu nomor 2 Dan nomor 3 Ya Silahkan dikerjakan Kemudian Kiripkan ke Ustazah Yusni Salam baik Ananda Soleh dan Soleh Alhamdulillah Tadi kita sudah Ananda sudah Tahu bagaimana Cara merawat tubuh Kemudian Benda-benda apa saja Yang kita gunakan dalam Merawat tubuh kita Ya Jadi Sebagaimana Ananda ketahui bahwa Dengan tubuh yang bersih Dengan tubuh yang wangi dan harum Kita akan disupai oleh Teman-teman kita Begitupun dan sebaliknya Jika tubuh kita kotor Bau Maka kita tidak akan Disenangi oleh teman-teman kita Siapa yang senang kepada kita Kalau kita kotor Yaitu Lala Nyamuk Kemudian Setan Karena setan itu Menyukai orang-orang yang kotor Jadi kita tidak mau ya Jadi kita mau menjadi Orang-orang yang disukai oleh teman-teman Dikintai oleh teman-teman kita Kan terkenal dengan Wangi dan bersih Jadi anak-anak semua Selalu senantiasa Jaga kesehatan tubuh kalian Merawat tubuh kalian dengan Mandi Gosok gigi Pake sampo Bersihkan kuku Dan Memakai pakaian yang Bersih Nah kemudian Sebagaimana Anda sudah tahu Dari di hadis tadi Allah Rasulullah mengatakan bahwa Tidak akan masuk surga Kecuali orang-orang yang Bersih Itu orang-orang yang Suci Nah sebagaimana kita sudah tahu kan Selain bersih hati Nah jadi pakaian kita Tuguh kita juga harus bersih Karena yang mengisi surga Adalah orang-orang yang bersih Bersih jiwanya Bersih tubuhnya Ya Jadi Di dalam surga itu Isinya adalah orang-orang yang Bersih Jadi ketika kita meninggal pun Kita dimandikan terlebih dahulu Ya Kita dimandikan Sehingga tubuh kita suci Baru kita Kembali kepada Allah Dalam keadaan Suci dan Bersih Baik Ananda Soli dan solia Semoga Anda semua mencintai kebersihan Sebagaimana Islam adalah Agama yang bersih Dan kebersihan adalah Fitrah dari manusia Manusia Jika kita tidak Menyukai kebersihan Berarti kita menyalahi Fitrah kita sebagai kebersihan Jadi Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Apa yang Usazah Yus Disampaikan Bisa bermanfaat Dan anda semua Bisa semakin Mencintai tubuh kita Dan merawat tubuh kita Sebagai bentuk syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Demikian pembelajaran Dari kita pada Pagi hari ini Sampai bertumpah lagi Dengan Ustaz Yus Pada pembelajaran Dari berikutnya Kita akhiri dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Wabul Alamin Dan kita tutup dengan doa Al-Fatih Subhanahu wa ta'ala Wa wabih Al-Fatih Hadu adalah ilahi lantan Astagfirullah Waktu dua Bilahi taufi malidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton